Beradaan tablet akhir-akhir ini, itu cukup esensial untuk menunjang pekerjaan saya. Terutama untuk iPad mini 6 ini, yang sudah saya gunakan kurang lebih satu bulan terakhir ini untuk menunjang pekerjaan saya. Tapi setelah saya mencoba menggunakan Xiaomi Pad 6, ceritanya berubah. Saya rela switch dari iPad mini 6 ke Xiaomi Pad 6. Apa saja alasannya? Yuk kita mulai videonya. Alasan pertama kenapa saya pindah dari iPad mini 6 ke Xiaomi Pad 6 justru dari segi ukurannya. Jangan salah sangka, memang secara portabilitas dan secara ukuran, iPad mini 6 itu benar-benar enak dibawa kemana-mana. Dan terbilang cukup langka ya, tablet dengan ukuran 8,3 inci. Apalagi bagi kalian yang suka bermain game dengan iPad mini 6 ini, jangkuan tangannya lebih masuk ketimbang Xiaomi Pad 6 yang cenderung kegedean. Tapi untuk kebutuhan saya akhir-akhir ini, karena saya sebagai seorang content creator, ternyata lebih lega layarnya di Xiaomi Pad 6. Informasi yang diberikan itu lebih luas ya, ketimbang di iPad mini 6. Saya ngerasa cukup kekecilan ya, untuk menunjang pekerjaan saya. Apalagi untuk ngedit video, ya jelas nyaman di layar yang lebih besar. Kalau keperluan nonton pun dengan layar yang lebih besar, menurut saya lebih lega layarnya di Xiaomi Pad 6. Jadi ini tergantung kebutuhan kalian seperti apa sih. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan kualitas layarnya? Ternyata ketika saya bandingkan side by side, karena keduanya memiliki panel yang sama yaitu IPS, ternyata Xiaomi Pad 6 juga cukup superior ya. Apalagi kecerahan layarnya bisa cukup lebih tinggi di Xiaomi Pad 6, ada di 550 nits, compare to iPad mini 6 yang 500 nits. Dan yang bikin saya falling in love dengan Xiaomi Pad 6, ya jelas secara refresh rate jauh lebih relevan ya di tahun 2023 ini. Ada di 144Hz, meskipun memang di 144Hz hanya beberapa aplikasi yang mendukung, tapi secara experience scrolling kemudian pindah aplikasi di Xiaomi Pad 6 jauh lebih smooth ketimbang iPad mini 6. Tapi yang lebih meyakinkan saya lagi, karena di iPad mini 6 ini tidak ada support external monitor ataupun center stage, itu juga lebih meyakinkan saya lagi memilih si Xiaomi Pad 6. Karena di Xiaomi Pad 6 itu USB Type-C-nya itu sudah support yang namanya display out, sehingga keduanya memiliki kemampuan yang sama ya, sama-sama mendukung display out. Sehingga kalau kita hubungan dengan USB hub, keduanya mampu menampilkan apa yang ada di layar tablet. Dan sama-sama ada bar di sebelah kanan dan kiri. Buat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghubung ke Israel Monitor, saya sudah membuat video full reviewnya. Xiaomi Pad 6 ini ada di kiri atas ini, kalian bisa cek di sana. Kemudian untuk masalah speakernya, ini ditambah lagi, poin ini dimenangkan oleh Xiaomi Pad 6. Karena Xiaomi Pad 6 itu memiliki 4 green speaker yang semua green speakernya itu mengeluarkan output suara. Sedangkan di iPad mini 6 itu memiliki 4 green speaker, tapi yang keluar output suaranya cuma 2. iPad mini 6 memang dari segi kualitas videonya lebih bagus, tapi penempatannya kalau mode landscape, ya dia agak miring ke bawah ya. Tapi masalah penempatannya saya suka di Xiaomi Pad 6, karena dia mode landscape itu center ya. Kemudian untuk performanya, nah ini adalah aspek yang cukup sulit ya meninggalkan iPad mini 6. Karena prosesor yang digunakan di iPad mini 6 itu adalah A15 Bionic. Dengan fabrikasi 5nm, itu sama persis chipset yang digunakan di iPhone 14. Cuman memang untuk iPad mini 6 ini dari segi RAM-nya dikurangi ya. Di iPhone 14 itu ada di 6GB, sedangkan di iPad mini 6 cuma di 4GB. Tapi kalau kita bandingkan dengan Xiaomi Pad 6, terutama untuk Geekbench 6 itu cukup jauh ya. Untuk multitasking tidak ada perbedaan yang signifikan, karena di Xiaomi Pad 6 ini menggunakan 9870, digabungkan dengan 8GB. Menurut saya ini masih kerasa banget flagshipnya, meskipun chipset dari Xiaomi Pad 6 ini sudah 2 tahun yang lalu. Bahkan untuk skenario yang saya sering lakukan seperti ngedit video, ternyata Xiaomi Pad 6 mampu memberikan pengalaman yang hampir mirip dengan iPad mini 6. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Untungnya di skenario ngedit video ini, sesuai pekerjaan saya, Xiaomi Pad 6 masih bisa meng-cover kebutuhan saya. Tapi kalau teman-teman memang adalah orang-orang yang suka bermain game, iPad mini 6 itu jika kita gunakan untuk bermain Geekbench di settingan rata kanan, fps yang diberikan itu benar-benar GG banget, ada di 59 fps. Ketingbang sih, Xiaomi Pad 6 hanya di sekitar 45-50 fps untuk settingan rata kanan. Jadi perbedaan performa untuk sehari-hari itu tidak terlalu deal breaker banget di Xiaomi Pad 6. Untungnya, kemampuan baterainya di Xiaomi Pad 6 sedikit lebih unggul dibandingkan dengan si iPad mini 6. Salah satu contohnya adalah ketika saya bermain Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps. Di keduanya, ternyata di Xiaomi Pad 6 hanya berkurang 6% dalam kurun waktu 30 menit. Sedangkan iPad mini 6 itu berkurang sekitar 8%. Jadi dari segi performa baterainya cukup bisa meng-counter si iPad mini 6. Jadi saya nggak kecewa-kecewa banget ya, pindah dari iPad mini 6 ke Xiaomi Pad 6. Kemudian untuk fitur-fiturnya, keduanya sama-sama mendukung stylus. Cuma lebih cukup fleksibel di iPad mini 6 karena dia support pensil third party seperti Gojodok dan beberapa perk pensil yang lain yang harganya lebih terjangkau. Tapi kalau di Xiaomi Pad 6 itu harus beli pensil dari Xiaomi-nya sendiri. Jadi cukup fleksibel di iPad mini 6 ya ketimbang di Xiaomi Pad 6. Ditambah lagi secara sistem biometrik, di iPad mini 6 itu sudah support fingerprint sensor. Kalau di Xiaomi Pad 6 cuma dukung face recognition aja. Kemudian yang cukup deal breaker dari Xiaomi Pad 6 itu adalah GPS sensornya. Memang di Xiaomi Pad 6 ini tidak mendukung GPS. Kalau kita gunakan maka lokasinya tidak berubah. Hanya bisa memberikan informasi perkiraan jarak saja. Sedangkan di iPad mini 6 itu GPS-nya bekerja dengan sangat baik. Jadi kalau kita gunakan untuk head unit di mobil itu lebih berguna di iPad mini 6. Oh iya satu lagi, untuk iPad mini 6 itu ada yang mode seluler. Jadi kalau teman-teman pengen memasukkan SIM card ada yang mode seluler. Tapi ya cukup mahal sih harganya. Ketimbang di Xiaomi Pad 6 yang hanya mode Wi-Fi saja. Kemudian untuk software dan UI-nya saya yakin dan teman-teman mesti setuju secara ekosistem. Kemudian update software bakal lebih terjamin di iPad mini 6. Tetapi ada satu hal yang menurut saya kenapa saya menggunakan Xiaomi Pad 6. Yaitu kita bisa menginstall aplikasi WhatsApp secara natif. Jadi kita bisa menggunakan WhatsApp seperti layaknya di smartphone. Tapi kalau di iPad mini 6 itu tidak bisa ya kita menginstall aplikasi WhatsApp secara natif. Bisa sih tapi menggunakan WhatsApp browser. Yang mana pengalamannya jauh lebih oke dengan aplikasi aslinya. Itu sih alasan saya. Ngomongin soal harganya bisa dibilang ini adalah hal yang bisa di-counter oleh Xiaomi Pad 6. Di mana kalian beli Xiaomi Pad 6 itu harga Rp 4,99 juta. Itu sudah dapat varian 8x 256GB. Garansi resmi pula. Sedangkan di iPad mini 6 itu harga termurahnya. Ada di Rp 6,7-6,8 juta di marketplace. Itu pun yang versi Intel bukan yang versi iBox. Jadi harga ini benar-benar sangat berpengaruh ya bagi buying di season saya. Apalagi untuk storein 256GB dengan harga yang cukup terjangkau. Itu untuk workflow saya yang edit video lebih lega ya di Xiaomi Pad 6 ketimbang di iPad mini 6. Oke kita masuk ke kesimpulannya. Jadi saya apui bahwa iPad mini 6 memiliki magnet tersendiri dengan ukuran yang cukup jarang ya di 8,3 inci. Untuk bermain game ukurannya pas, kemudian secara performa itu bisa dibilang setara dengan iPhone 14 dengan harga setengahnya. Ini benar-benar performanya juara banget. Tapi memang sisanya untuk kebutuhan saya sebagai seorang content creator. Layar Xiaomi Pad 6 itu lebih maso. Informasi yang diberikan lebih lebar. Kemudian secara performa juga bisa meng-cover kebutuhan saya. Bahkan secara fitur seperti display out itu juga bisa seperti laptop ala-ala ya. Jadi itu kenapa saya lebih memilih si Xiaomi Pad 6 ketimbang iPad mini 6. Apalagi secara storage lebih lega di Xiaomi Pad 6. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ceritakan pengalaman kalian di antara kedua tablet ini di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sampai ketemu di video selanjutnya.